Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Jokowi itu pantatnya memang dibakar. Penjahat itu memang harus dilakukan seperti ini. Jangan biarkan demokrasi ini dikuasai oleh keluarga-keluarga penipu. Ya guys, seperti yang kita tahu bahwa KPU sudah resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024 ini. Dan berdasarkan rekapitulasi suara guys, KPU kemudian menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keduanya mendapatkan persentase 58,58% atau setara dengan 962 juta suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhammad guys, memperoleh 24,95% atau setara dengan 40,9 juta suara. Dan untuk nomor urut 3, yaitu Ganjar Mahfud memperoleh persentase 16,47% suara atau setara dengan 27,4 juta suara guys. Atas hasil akhir pleno KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tersebut guys, rupanya tidak serta-merta membuat Anies Baswedan menerima begitu saja. Anies mengatakan bahwa proses pemilihan presiden 2024 ini tidak kalah penting dari hasilnya guys. Dia menyebutkan bahwa proses Pilpres 2024 ini harus dipastikan berjalan terbuka, adil, jujur, dan bebas dari tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terus sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Sudara-sudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencobosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Saudara-saudara sekalian kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha menerendahkan usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak menerima kekalahan. Izinkan, kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan demokrasi. Jadi jelas ya guys, kalau kita dengar pernyataan Anies Baswedan tersebut, yang pada intinya Anies tidak terima hasil KPU yang kemudian menetapkan pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Anies masih berupaya menggiring opini publik seakan-akan Pilpres 2024 ini guys. Penuh dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan penuh dengan tekanan. Dan menariknya guys, Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung pasangan Anies dan Caimin berbeda sikap dengan Anies Baswedan dalam respon hasil KPU tersebut guys. Dengan tegas, Surya Paluh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024 ini secara keseluruhan, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Branca Bumi Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Iya guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk orang yang percaya bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang terburuk karena penuh dengan kecurangan seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan tadi guys? Atau sebaliknya, bahwa pemilu ini sudah berjalan dengan baik? Fair, Luber, dan Jurdil. Silahkan komen guys. Sekian dan terima kasih.